bolasport.com, pelatih timnas Indonesia, Sinta Yeong, masih belum menentukan target saat duel FIFA Match Day melawan Argentina. Laga tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin, tanggal 19 Juni. Jelang laga ini, skuad Garuda bermain imbang dengan skor 0-0 saat berhadapan dengan Palestina tanggal 14 Juni. Marcelino Ferdinand DKK sebenarnya memiliki banyak peluang di laga ini. Namun, keeper Palestina mampu tampil solid dan mengawal gawangnya dari kebobolan. Melawan Argentina, Sinta Yeong menyadari bahwa laga akan berjalan ketat. Pasalnya, La Albi Keleste datang dengan status juara Piala Dunia 2022. Selain itu, pelatih Lionel Scaloni membawa skuad terbaiknya di laga ini. Hal tersebut akan membuat laga ini jadi ujian besar untuk skuad Garuda. Laga ini akan jadi pengalaman yang baik pemain-pemain timnas Indonesia. Jadi kita lawan Argentina yang FIFA rangking nomor 1 dan juara dunia Piala Dunia. Bukan lawan yang gampang, kata Sinta Yeong pada sesi jumpa persusai laga melawan Palestina, Rabu, tanggal 14 Juni. Pelatih asal Korea Selatan ini secara jujur menyampaikan bahwa dia bingung menentukan target skuad Garuda melawan Argentina. Menurutnya, hal yang akan dilakukan adalah mempersiapkan skuad terbaik yang akan turun di laga tersebut. Semua pemain juga akan berjuang dengan maksimal untuk memberikan hasil terbaik. Tapi saya akan berikan pesan ke pemain agar bisa berusaha semaksimal mungkin. Kalau soal target saya juga bingung, ujarnya. Sinta Yeong menambahkan bahwa dia akan mempersiapkan taktik terbaik saat berhadapan dengan Argentina. Dia juga berjanji akan menunjukkan permainan terbaik di laga tersebut. Hal tersebut memberikan sinyal bahwa dia sudah memiliki rencana untuk pertandingan tersebut. Tapi saya akan tetap memberi instruksi agar memberikan permainan kita dengan baik, ujarnya.